Selanjutnya masih soal kolak nih, siapa yang tidak mengenal panganan berbuka puasa kolak ini? Nah kalau di Sidoar, Jawa, Jawa Timur ada kolak yang hanya dibuat pada bulan Ramadan saja. Berbeda dengan kolak yang telah ada, kolak ini menggunakan telur. Nah kolak ini juga sudah menjadi menduturun-menurun hingga saat ini. Anda penasaran? Seperti apa? Saya pun penasaran. Kita lihat yuk berikut liputannya. Ada yang berbeda di setiap bulan Ramadan di kawasan religi Kampung Kauman, Kabupaten Sidoar, Jawa Timur. Banyak penjual yang menjajahkan aneka panganan berbuka puasa dan salah satu yang paling diburu yaitu kolak serikaya. Sekilas kolak serikaya tak berbeda dengan kolak pada umumnya. Bahan yang dipakai tak berbeda dengan kolak lainnya, mulai dari santan, gula, garam, hingga pandan, dengan isian pisang, kolang kaling, dan roti. Untuk memasaknya, kolak ini memiliki cara khusus, yaitu dikukus bersama dengan mangkok selama 20 hingga 30 menit. Yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di Indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya. Raffi Ahmad salah satu orang yang telah menjadi generasi ketiga melestarikan kolak serikaya di Kampung Kaumahi. Pada bulan Ramadan ini, Raffi mampu menjual hingga 500 bungkus dengan harga 5 ribu perbungkusnya. Raffi pun mengaku tak mengetahui dengan pasti nama kolak serikaya berasal. Seki kolak ini tak berbahan dari buah serikaya. Dan pernah dibuat di hari biasa, namun gagal, tak memiliki rasa yang sama dengan yang dibuat pada bulan Ramadan seperti saat ini. Kolak serikaya ini sebenarnya ini dari turun ke murun. Jadi ciri tas desa Kauman, Sidoarjo, kalau di daerah-daerah lain tidak ada. Dan uniknya ini hanya di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa ini pernah saya coba ya, ini beda ya, nggak kayak di bulan Ramadan. Seharinya ini bisa 400 sampai 500 bungkus. Ya di pasar kan sekitar sini, depan mas, di situ. Rasanya yang enak, gurih, legit, lengkap dengan pisang, roti dan kolang kaling inilah yang membuat warga setiap sore hari menjelang berbuka puasa berburu kolak serikaya ini. Enak nggak? Enak mas, gurih. Makanya saya kesini mau pergi di kolak. Kolaknya buibah. Adanya cuma di bulan Ramadan ya mas. Kalau hari biasa nggak ada ya? Ada mas, adanya cuma di bulan Ramadan. Makanya saya mau kesini, ya mampir ke punyanya buibah. Rasanya bagaimana mas? Rasanya enak. Nggak terlalu enak. Susah nggak sih nemuinnya kalau di selain bulan Ramadan? Nggak ada, cuma hari bulan Ramadan aja. Kalau harga? Kalau harga terjangkau. Bila Anda melakukan perjalanan mudik melalui kebupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tak ada salahnya untuk mencoba menu berbuka puasa kolak serikaya ini. Yang pastinya tak hanya melegakan tenggorokan saja, namun juga pas untuk berbuka puasa dalam perjalanan Anda. Riku Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.